Intro Wali Kota Bontang Neni Murneni menghadiri pemancangan tahap kedua gedung SD Kreatif Muhammadiyah II Bontang Acara yang digelar Jalan Bandung 4 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat ini dihadiri pimpinan daerah Muhammadiyah Bontang Mardiraharjo Ketua Komisi II Ubaya Bengawan Sekretaris Komisi III Ridwan Lurah Gunung Telihan Viki Rizki Riadis Camat Bontang Barat Anwar Sadat Orang Tua Wali Murid serta seluruh murid SD Muhammadiyah II Bontang Selasa 1 November pagi tadi Dalam sambutannya pimpinan daerah Muhammadiyah Bontang Mardiraharjo menjelaskan Dirinya berharap adanya bantuan dari pimpinan daerah Mengingat pembangunan SD Kreatif Muhammadiyah ini memerlukan biaya yang cukup banyak Sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah Bunda Tidak mempunyai kekuatan apapun Kecuali kita juga akan menyusu meminta kepada pemerintah daerah sentempat Ditambahkan Wali Kota Bontang Neni Murna ini Bahwa pada saat ini pemerintah sedang tersangkut oleh pemendagri 12 tahun 2012 Yang membuat tersendatnya pemerintah Kota Bontang berkreatifitas Untuk membantu atau membangun wilayahnya Ini menjadi PR buat saya ketika saya menemukan Kalau begini terus agaknya kita susah memulai dana APBD Utamanya untuk bantuan hibah, untuk bantuan sosial Karena pemendagrinya seperti itu Jadi saya sampaikan sama Pak Ubaya Ubaya kita harus berjuami Pemendagri ini harus kita minta supaya dirubah oleh guru Oleh mendagri yang baru Itu kan pemendagri yang lama Supaya apa? Supaya pemerintah Kota Bontang juga bisa berkreatifitas Untuk membantu atau membangun wilayah Demikian Ekspos Kaltim melaporkan